Intro Hembusan kabar Buah Selosa merapat kembali ke Persipura, Kian Besar. Pasalnya, pemain kelahiran Sorong Papua itu tidak terlihat bergabung dengan PSS Sleman saat melakukan lagia uji coba kemarin. Kabarnya, Buah Selosa tengah berada di kampung halamannya di Papua dan terlihat di instastory pribadinya sedang berkumpul dengan keluarga. Begitupun dengan postingan yang diunggah oleh beberapa pemain PSS Sleman seperti Todd Rivaldovere, Marco Sandi, dan Komarudin. Mereka mengucapkan sukses selalu kepada Buah Selosa lewat unggahan di instastory Instagram pribadinya. Hal itu jelas seolah mengcaratkan kalau ada perpisahan dengan PSS Sleman. Sebelumnya, sang pelatih kepala Ricky Nelson juga sempat mengonfirmasi kalau peluang Buah Selosa kembali ke Persipura terbilang sangat besar. Begitu juga dengan postingan sang manajer Persipura, yaitu Yan Mandenas yang juga sempat mengonfirmasi kalau Buah akan bergabung di putaran kedua nanti. Walau sempat dibantah oleh manajemen PSS Sleman kalau sejatinya Buah masih punya kontrak sisa bersama Sleman. Namun semalam, Yan Mandenas selaku manajer kembali mengunggah postingan tentang Buah Selosa. Dia mengatakan negosiasi tetap mereka lakukan untuk bisa memulangkan sang kapten Buah Selosa itu kembali ke Jayapura. Tapi untuk keputusan nanti, tentu mereka menentikan dari pihak PSS Sleman. Namun, harapan besar banyak ditaruh oleh Persipura Mania agar legenda hidup itu merumput kembali ke Persipura. Banyak juga yang berharap Buah sekembali dan menghabiskan karirnya di Persipura. Sampai nanti gantung sepatu. Gimana pendapat kalian?